Halo conference, disini kita memikir pertanyaan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Lebih dahulu kalau itu punya akar A, kalikan akar A itu hasilnya adalah A, seperti ini. Nah, untuk menghitung bentuk terukurnya atau sama saja dengan merasionalkan bentuk akar ini ya, 5 per akar 5. Berarti ini kita harus kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya akar 5, berarti akar sekawannya adalah akar 5 juga ya, dirinya sendiri. Kayak gitu, berarti dikalikan dengan, ya pembilangan dan penyebutnya kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya itu akar 5 per akar 5. Ini kan sama saja dengan dikalikan dengan 1 ya, jadi tidak merubah nilai. Nah, sekarang kita punya 5 kalikan akar 5, 5 akar 5 ya. Dibagi dengan akar 5, kalikan akar 5 ya. Akar 5 kalikan akar 5 berarti menjadi sesuai dengan sifat ini jadi 5 ya. Nah, sekarang ini kan bisa dicoret, jadi kita punya jawabannya akar 5 ya. Kayak gitu, akar 5 pilihan yang B. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.